yo hello guys welcome back to my channel oke di video kali ini saya bakal lanjut lagi men showcase sebuah text to plus shader yang sangat bagus sekali oke so di video kali ini saya bakal mau melanjutkan men showcase sebuah text to plus shader lagi dan ya jadi ini text to plus shader nya itu dari member Vortex SMP juga yang saya pernah showcase sebelumnya itu Azura pack ya itu dari member Vortex juga dan ini saya bakal men showcase lagi text to shader yang dari member Vortex SMP juga oke dan ya jadi bagi kalian yang mau tahu shader plus text to pack ini jadi kalian nonton sampai habis oke dan ya oke jadi sebelum kita memulai video kali ini ini jadikan like dulu video ini dan jangan lupa subscribe channel ini Oke biar saya tambah semangat membuat videonya lagi oke dan ya dan jangan lupa follow Instagram saya di at gt34 underscore shop oke dan tanpa lama-lama tanpa lama kita bakal langsung mulai saja dan let's go Oke jadi kita bakal langsung mulai saja men showcase dan nama text to plus shader nya itu adalah Faizu V3 new Faizu V3 super versi terbaru nah jadi ini adalah text to plus shader dari member Vortex SMP juga ya yang yang udah pernah saya showcase itu adalah Azura pack ya jadi itu buatannya si Azura CH ya oke dan ini text to pack Faizu V3 itu darinya dari si Uzumaki Sparky Oke jadi bagi kalian yang mau cek channelnya jadi kalian subscribe channelnya Oke jadi saya kasih link channelnya di deskripsi Oke ya jadi ini dia text to packnya itu untuk versi packnya itu ada 1.0.1 oke jadi ini lumayan banget lumayan banget dan untuk ukurannya itu adalah 28,4 MB Oke jadi ini agak besar dikit ya mungkin karena dari teksturnya Oke dan ya Oke kita bakal langsung mulai saja dan kalian lihat saja itu untuk logo Minecraft nya itu diganti ya di situ ada Minecraft ada render skinnya dan namanya nama channel itu ada Uzumaki Sparky Oke dan untuk GUI nya ya untuk GUI nya itu mungkin dia dari text to pack PVP ya karena warna gelap-gelap ini mungkin katanya dia lebih suka gelap ya biar enggak bikin sakit mata waduh ya Oke jadi kita bakal lanjut saja dan ya oke jadi jadi kita bakal langsung showcase di text to pack nya dulu oke dan untuk text to pack pack nya itu mungkin 32x32 ini karena saya itu jadi ini semut juga semut banget dan ini text to nya 32x32 oke ini juga dan setelah itu untuk blok-blok kayunya kayak gini ya nih 32x32 juga Oke jadi ini lebih mantep dan ya untuk grace nya itu dia enggak full grace ya enggak full grace gini jadi ya gini-gini aja sih oke dan setelah itu untuk blok-blok kayak saya pump kini kayak gini ya mungkin nih kayak ada gaya-gaya sih mungkin karena dari text to nya ya tapi ini saya abaikan aja eh dah hujan waduh oke jadi saya kasih cerah dulu oke oke kita bakal lanjut selanjut lagi mesoknya dan nih setiap saya showcase selalu hujan oh my god waduh oke jadi kita bakal lanjut saja dan untuk text to pack nya kayak gini ya Nick 32x32 ya 5 full ya 5 full 32x32 jadi ini lebih mantep oke lebih good juga text to pack nya kayak gini setelah itu ah keretnya gini juga ya ini lumayan banget lumayan bagus oke dan untuk or-or nya itu lebih mantep ya lebih ke 5 full 32 jadi dua jadi ini ringan ya oke ini kita bakal ambil dulu dan untuk or-or nya itu 5 full 32 ya kayak seperti biasa ya jadi nggak banyak perubahan juga sih untuk text to pack ini karena mungkin ini ada perubahan dikit juga perubahan dikit oke jadi untuk or-or nya itu masih kayak biasa ya nih kainlah saja itu masih bawaannya 5 full 32 oke oke dan setelah itu dan kita bakal lihat yang lain dulu oke oke jadi untuk glass nya itu dia sudah full glasnya nih kalian lihat saja itu ini sudah full glas ya cuman ada apa tuh ada garis pinggir doang kan jadi ini lebih lebih good juga oke biar kalian tuh bisa melihat pemandangan diluas dengan bersih oke nah tampak ada kayak garis-garis tengah itu oke sip ya waduh oke oke dan ya jadi untuk yang lainnya tuh tetap sama ya karena nih cuman dari 5 full 32 doang oke dari 5 full 32 jadi ya masih kayak sama ya kayak sama-sama aja sih nggak banyak perubahan ya karena ini dari 5 full 32 juga oke dan ini dia apa tuh untuk tekstur enchant nya kayak gini ini mungkin ini kayak mirip dari teksturnya si lapina ya kalau nggak salah sipi saya agak lupa ya jadi ini untuk tekstur enchant nya itu apa tuh efek enchant nya itu lebih lebih good ya karena nih dari pvp juga ya mirip sama kayak di pvp nya oke dan setelah itu untuk glowstone nya nih kayak dari mirip ama ini juga sih eh dari apa tuh tuh eh tekstur pek lapina oke dan setelah ini glowstone nya kayak gini ya tekstur glowstone nya itu nih kayak mirip sama kayak lapina ya cuman ini kayak mungkin agak diedit dikit oke untuk redstone lemnya kayak gini ya redstone lemnya tuh diganti ya lampu redstone nya oke oke dan kita bakal lihat yang lain dulu oke oke untuk mungkin tuh tekstur blocknya tuh cuman ya kayak gini kayak gini aja sih karena nggak banyak perubahan ya karena bawaannya tuh dari five full 32 ya jadi ya gitu oke sip ya oke dan kita bakal bahas ke apa tuh ke seder nya jadi ini seder nya itu ringan banget ya kalau di HP saya ya bentar nih saya kasih siang dulu Oke kita bakal lanjut dan ini udah saya kasih siang dan kalau saja itu ini seder nya tuh ringan banget ya ini di HP saya itu paling ringan banget ya paling ringan banget ya oke dan untuk untuk seder nya itu ini lumayan good juga ini ringan dan ini lumayan mantep oke untuk daunnya itu tetep goyang ya tetep goyang ini jadi ini lebih nice ya lebih nice banget daunnya tuh goyang oke oke sip ya rumputnya dan untuk daunnya itu tetep goyang ya daunnya itu tetep goyang karena saja itu tuh ya kan ini goyangnya tuh enggak enggak patah-patah ya mungkin kalau kalian yang pakai HP mediatik mungkin kebanyakan seder nya itu pasti animasi gerak daun itu patah-patah ya mungkin tuh karena yang yang saya tahu itu itu dari prosesornya mungkin karena mungkin mediatik penyakitnya gitu waduh oke jadi penyakit mediatik memang gitu ya sering animasi lebih apa tuh animasi daunnya tuh patah-patah oke sip ya waduh oke dan untuk pencahayaannya tuh lebih mantul bener oke jadi pencahayaannya lebih nice dan kalau agak kekurangannya itu mungkin kita lah di eh apa tuh kayak di farm kentang ini ya kalian rasa itu nih agak gimana ya agak silau dikit ya agak silau dikit tapi tapi ini enggak papa ya enggak papa yang penting nih lebih mantap oke dan untuk awannya itu dia mungkin ini karena ringan ya karena bukan awan dari shadernya ya karena ini awannya itu dari cube map ya jadi mungkin nih biar apa ya nih atau juga sih mungkin nih awan dari cube map ya tapi ini saya nggak tuh juga biar mungkin karena ini ya kan untuk biar nggak ngelag banget ya biar nggak ngelag banget testor presidenya oke oke dan kita bakal lihat untuk shadow nya ya untuk bayangan tuh lebih smooth ya jadi ini kayak saja tuh lebih nice banget ya tuh ya kan jadi untuk bayangannya tuh lebih smooth ya lebih smooth banget dan setelah itu kita lihat di airnya itu dia airnya tuh nggak goyang ya tuh kayak saja tuh airnya tuh nggak goyang ya jadi mungkin biar-biar nggak ngelag banget ya biar nggak ngelag banget oke dan untuk dalam airnya tuh kayak gini ya mungkin nih agak gimana ya agak transparan dikit ya jadi ini lum apa tuh lebih lumayan lumayan juga ya lebih lumayan juga oke dan kita bakal lihat untuk pencahayaan malemnya oke untuk pencahayaan malemnya itu kayak gini ya jadi ini mungkin ah lebih mantep juga lebih mantep tuh ya kan ada bekas awannya cube map ada bintang-bintang dan awannya uh awannya tuh nyata coy oh my god jadi ini lebih nice banget oke eh dan untuk apa tuh untuk pencahayaan dari tops atau semacamnya itu mungkin nih kita lihat kita lihat tuh agak gimana ya agak kurang kekurangan di sini aja karena saya itu ini silau coy oh my god ya jadi ini silau silau-silau gitu ya warna tapi warnanya itu nggak orang banget ya nggak orang banget nggak kuning kali ya tapi ini masih mendingan ya karena ini agak putih-putih walaupun ini kita lihat tuh silau ya karena ini silau oke setelah itu ya gini-gini aja sih untuk malemnya itu lebih nice banget ya karena ini ada bintang coy oh my god jadi ini lebih nice banget Oke dan kita bakal lihat untuk pencahayaan sunrise sama sunsetnya ya untuk eh sunrise-nya tuh kayak gini ya tuh kayak saja tuh ini ada efek-efek orangnya tuh di pinggir coy oh my god ya jadi ini lebih nice banget dan ya setelah itu untuk pencahayaan sunsetnya itu kayak gini ya sunsetnya itu tuh ya kan jadi untuk pencahayaan sunsetnya tuh lebih mantep juga tuh ada orang-orang dikitnya di pinggir setelah itu oke ya jadi untuk tes super shader kali ini ya kayak gini-gini aja sih jadi apa tuh yang lainnya tuh cuman juanya juanya tuh agak berbeda dikit ya kayak saja itu di pinggir pojok kiri atas ya pojok kiri atas tuh eh apa tuh kayak cat-cat gini ya eh cat kayak gini itu transparan enggak ada kayak kaya kota itu lagi nggak ada kota-kota apa tuh kayak kota hitam tutung nggak ada lagi ya udah transparan gitu jadi ini lebih nice oke dan ya untuk tes super shader kali ini ya gini-gini aja sih yang penting bagi saya itu tes super shadernya itu lebih ringan dan ini mantep juga oke dan ya oke jadi di video kali kali ini kita akisnya dan kita bakal penuh oke di untuk di video kali ini kita akis saja untuk men-sharkis tes super shader yang namanya itu adalah fightzu v3 oke dari uzumakis pakai oke dan bagi saya itu tes 2 plus shadernya itu lumayan lumayan bagus dan di hape saya itu ringan ya jadi eh yang kekurangannya itu itu di shadernya aja ya karena shadernya itu untuk di like pencahayaan touch atau eh gelos tunya itu agak silau ya agak silau gitu ya mungkin agak bikin sakit mata dikit ya tapi ya nggak apa Oke sip ya dan ya jadi untuk tes super shadernya itu lumayan bagus oke dan ya Oke jadi untuk bagi kalian mau mencoba tes 2 plus shader ini kalian cek link di deskripsi saja oke dan sekarang sama link channelnya ya link channel pemilih teks topik nih kalian subscribe ya kalian subscribe aja channelnya oke dan ya untuk bagi kayaknya HP RAM 1GB ya HP yang gamenya 1GB kalian coba aja ya kalian coba aja apakah bisa atau tidak oke dan ya oke untuk sekian di video kali ini dan bagi kalian yang suka dengan video kali ini jadikan like dulu video ini oke dan jangan lupa subscribe channel ini biar saya tambah semangat membuat videonya lagi oke dan jangan lupa follow Instagram saya diet gt34 underskoreshop oke ya jadi untuk sekian di video kali ini dan see you in the next video babai bye bye bye